Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Roli di channel Excel Pro Accounting Hari ini saya coba mereview modul terbaru, tampilan terbaru dari aplikasi Excel laporan keuangan perusahaan kontraktor seperti aplikasi Excel lainnya yang sudah kita rilis untuk aplikasi Excel perusahaan jasa, jasa umum kemudian ada SPBU yang juga fiturnya sudah ada pembaruan, tampilan terbaru, kontraktor juga kita ada tampilan terbarunya ini kita perlihatkan sama teman-teman semua, pada intinya kalau untuk laporan, untuk laporan keuangannya pada prinsipnya masih sama kita lihat laporan yang kita sediakan ada buku besar, kemudian ada buku besar pembantu utang piutang, meraca lajur laporan labarugi per projek, laporan labarugi bulanan, kemudian ada laporan labarugi tahunan, ada neraca, kemudian ada laporan perubahan modal, kemudian ada daftar aset disini yang mau kita perlihatkan untuk teman-teman, untuk pencatatan transaksi di jurnal jurnal ataupun di jurnal umumnya disini kita sudah ada tampilan terbaru untuk pemilihan nama account, untuk pemilihan nama accountnya ini sudah tampil lebih bagus lagi teman-teman, disini teman-teman bisa perhatikan tampilannya seperti ini, ketika kita membeli nama account ya, ataupun nama akun ya, tampilannya seperti ini disini saya juga ada membuat warna, warna ya, untuk account yang tidak boleh dipilih saya kasih warna merah, contohnya disini ada hasil lancar, hasil lancar ini account indu, kemudian ada hasil tetap, kewajiban, ekuitas kemudian labarugi tahun berjalan, ya ini juga tidak boleh kita pilih dalam pencatatan transaksi karena ini terbentuk dari jurnal otomatis ya, kemudian ada pendapatan, kemudian harga penjualan ya, beban administrasi dan umum, dan pendapatan dan beban lain-lain di luar usaha jadi tampilannya seperti ini dan karena ini menggunakan google sheet ya, karena ini menggunakan google sheet disini kelebihannya teman-teman di video sebelumnya juga kita sudah jelaskan kelebihannya disini teman-teman saya contohkan ya misalnya kita, saya catat misalnya bayar gaji bayar gaji karyawan disini untuk nama accountnya nama accountnya kita bisa pilih dengan cara pickup ya, kita scroll ke bawah ataupun teman-teman bisa ketik langsung tapi teman-teman perhatikan account-account yang tidak boleh dipilih bagi teman-teman yang bukan jurusan akutansi fitur ini akan lebih memudahkan bagi teman-teman karena kan pemahaman akutansi juga sangat sulit ya jadi disini saya sediakan warna merah untuk account yang tidak boleh dipilih jadi disini kita bisa ketik teman-teman bisa ketik langsung misalnya bayar gaji teman-teman langsung ketik gaji seperti ini langsung muncul nama perkiraannya atau pilihannya seperti yang tadi teman-teman scroll ke bawah lihat account yang mau teman-teman pilih jadi account ini urutannya sesuai dengan urutan di master mulai dari account aset lancar aset tetap kewajiban kemudian ekuitas baru account-account yang berhubungan dengan laba rugi jadi disini misalnya pembayaran gajinya misalnya cash secara tunai misalnya kita pilih boleh misalnya kas besar kita bayarkan dengan kas besar jumlahnya berapa teman-teman misalnya jumlahnya 5 juta disini untuk beban gaji ini ini kebetulan accountnya kan account yang biaya gaji di beban umum tapi kalau kita bisa memilih untuk kita pilih account yang untuk biaya project ya teman-teman ya misalnya biaya tenaga kerja langsung misalnya ataupun contohnya disini misalnya gaji tukang gitu ya jadi kita tinggal pilih disini nama projectnya untuk memilih nama project itu yang paling penting itu di posisi account pendapatan dan bebannya teman-teman ini misalnya proyek 1 misalnya seperti ini oke seperti ini oke untuk teman-teman yang yang sudah menonton ya tapi belum subscribe ya channel kita silahkan di klik dulu tombol subscribe ya teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kami yang tentu akan jauh lebih menarik ya yang lebih informatif ya kita akan buat video-video berikutnya termasuk tentang perhitungan pajak dan tentang pengendahan promos excel juga kita akan buat ini saya contohkan misalnya ini ya dari sini teman-teman bisa perhatikan untuk laporan laba rugi per proyeknya ini langsung masuk tadi proyek A teman-teman proyek A seperti ini oke ya biaya tenaga kerja langsung masuk ya teman-teman langsung biaya bebannya senilai 5 juta ya untuk laporan laba rugi bulanan ini juga masuk tapi kalau untuk perusahaan yang proyek yang siparnya pekerjaannya kontrak ya kontraktor ya teman-teman ya itu laba rugi per bulan ini kan gak begitu penting kenapa karena tidak bisa mencerminkan laporan keuangan yang sebenarnya teman-teman mungkin lebih butuh laporan laba rugi per kegiatannya atau laporan laba rugi per proyek ini laba rugi bulanannya tadi laba rugi per proyek dan klik di sini proyek yang mau kita tampilkan nah ini proyek 2 beberapa bebannya aja yang ada ini kena contoh ya teman-teman ya ini proyek 1 tadi nah ini belum ada pendapatan kita buat satu jurnal pendapatan teman-teman untuk proyek 1 ini ya diterima diterima atau ditagih dulu teman-teman teman-teman ditagih ya tagihan ya tagihan tagihan proyek ya tagihan proyek proyek 1 misalnya KPT ABC misalnya teman-teman ya kalau jurnal umum ya seperti ini ya jurnal umum kalau sebenarnya pada saat penagihan yang berarti kan jurnalnya piutang usaha kemudian baru di sini pendapatan ya nama akunnya lupa saya kontraktor ya nah ini penjualan jasa konstruksi baru di sini PPN ya teman-teman ya pengeluaran ataupun hutang PPN baru di sini teman-teman pilih nama relasi di sini nama relasi kita kan belum kuat yang untuk PT ABC yang kita contohkan kita tinggal buat di sini di piutang PT ABC misalnya teman-teman kita pilih di sini kita buat nama akunnya nama relasinya baru kita pilih di sini PT ABC baru nama proyeknya teman-teman kita pilih nama proyek itu di posisi pendapatan ya teman-teman ya posisi nama pendapatan tadi proyek 1 sementara untuk PPN keluaran ini tidak perlu teman-teman tidak perlu kita pilih tapi kalau teman-teman mau pilih boleh tapi tidak berpengaruh ke laporan laba ruginya ya karena ini kan simpatnya pembayaran kita tarik ya kita bungut bulan kita bayarkan oke contohnya di sini nilai tagihannya misalnya 100 juta 300 juta lah teman-teman ya misalnya 300 juta baru PPN misalnya berapa teman-teman ini masih tahun 2022 ini tak salah ini eh 2022 sorry 2020 nih sebenarnya teman-teman karena ini laporannya saya sarankan kan per tahun oke ini kali 10% ya baru ini ditambah nah sore ini saya ganti ya teman-teman ya tahunnya ini 2020 ya 2020 ini dulu oke oke teman-teman ini kita sudah masukkan contoh jurnal pada saat penagihan ya dihutang pendapatan kemudian dapatkan keluaran kita lihat di laporan laba rugi per projeknya nah teman-teman sudah bisa lihat laporan laba rugi per projek projek satu ini tagihan kita pendapatan kita 300 juta kemudian ada beban 155 labanya 145 juta kemudian kita melihat projek lain tampilannya seperti ini teman-teman jadi yang ada pembaharuan itu teman-teman di jurnal umum ya teman-teman ya jadi pemilihan nama accountnya ini sudah lebih cantik teman-teman bisa perhatikan ya ya kemudian kita bisa ketik ya oke nama relasi juga seperti itu tampilannya ya lebih lebih enak didengar eh dilihat sudah ya teman-teman oke sekian teman-teman info dari saya jadi bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu kemudian jangan lupa di share ke teman-teman kita ke teman-teman kontraktor lainnya ya silahkan di share ke teman-teman yang ada usaha kontraktornya supaya bisa mendapatkan manfaat dari aplikasi Excel laporan keuangan ini terima kasih teman-teman semua ya see you next time bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton!